Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman milenial, welcome back to our positive space Hari ini di bulan yang penuh berkah, kita akan bahas topik yang pasnya deket banget sama kita Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa yuk tekan tombol like, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita tetap terhubung Oke, baik mari kita lanjut Di kajian kali ini, kita akan bahas topik tentang mindful eating Menikmati sahur dan iftar dengan penuh kesadaran Pertama-tama, mari kita bahas tentang sahur Teman-teman, sahur bukanlah hanya sekedar makan sebelum puasa Karena Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, makan sahur karena dalam sahur itu ada berkah Jadi, sahur bukan tentang apa yang kita makan Tapi, nilai ibadah yang ingin kita capai Yaitu puasa yang penuh dengan keberkahan Dan rasanya akan lebih nikmat lagi Bila kita sahur menggunakan mindful eating Teman-teman, tahu gak apa sih mindful eating itu? Jadi, mindful eating itu artinya Kita makan dengan penuh kesadaran Menghargai atas kaya sayang Allah Yang menciptakan makanan sebagai nikmatnya Untuk kita semua Jadi, kita perlu menghargai dan mensyukuri hal tersebut Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Makanlah dari rezeki yang baik Yang kami berikan kepadamu Dan bersyukurlah kepada Allah Jika kamu hanya menyebah kepadanya Teman-teman, selain sahur dengan penuh kesadaran Dengan mindful eating Kita juga memisahkan diri berbuka dengan secukupnya Karena mindful eating juga Berarti kita menjauhi dari pemborosan Dan kita harus tahu Bahwa makanan yang kita makan Adalah amanah dari Allah SWT Jadi, kita perlu menjaga amanah tersebut Oleh karena itu Makan dengan secukupnya Menikmati dengan baik makanan yang ada Maka, secara tidak langsung Kita menjaga diri kita Agar terhindar dari murkanya Allah SWT Bahkan, di dalam Al-Quran dijelaskan Bila kita melakukan tindakan mubazir Maka kita adalah saudara syaitan Jadi, apa teman-teman ada yang mau Menjadi saudara syaitan? Kalau tidak Yuk, stop untuk membeli takjil berlebihan Mulai berbuka dengan yang manis Dan, masukkan makanan ke dalam perut Dengan memperbanyak mengunyah Agar makanan Lebih mudah terserap Tubuh menjadi lebih sehat Dan, perut tidak kaget Dengan makanan secara masuk dengan perlebihan Imam Syafi'i pernah berkata Karena kekenyangan Akan memberatkan badan Mengeraskan hati Menerkesa kantuk Dan, melemahkan kita dalam beribadah Yuk, capek keberkahan di sahur Dan, berbuka dengan makan serta minum Sesuai dengan kadarnya Nah, teman-teman Itu tadi pembahasan kita tentang Mindful Eating Menikmati sahur dan iftar Dengan penuh kesadaran Semoga Kita bisa merasakan keberkahan Di setiap suap makanan kita Di bulan yang penuh berkah ini Jangan lupa Kirim pengalaman Dan pertanyaan kalian Di kolom komentar Oke Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.